Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini, saya ingin kasih tahu teman-teman tentang AI yang sepenuhnya gratis, tak terbatas, dan bisa sepuasnya teman-teman. Kita bisa menggenerate gambar dengan gaya dan model apapun semaunya kita. Kualitas gambar yang dihasilkan juga bagus dan sangat keren ya teman-teman. Tidak kalah dengan AI lainnya seperti Hyluo, Vio 3, dan Kling AI. Kita bisa hasilkan dari gambar model anime, case full photo, dan cinematic. Serta banyak lagi pilihan lainnya. Dan satu lagi yang buat AI ini berbeda yaitu Uncensor. Menurut saya ini AI Uncensor terbaik ya teman-teman. Hasilnya gila, parah. Hasil generatnya seperti ini, model begini sampai yang seperti ini teman-teman. Ini memang gila sih AI-nya. Tapi teman-teman jangan sampai salah guna ya. Karena AI ini bebas banget. Jadi kita harus lebih bijak dalam menggunakannya. Kalau aneh-aneh, dosa tanggung sendiri ya. Oke baik teman-teman. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya. Pertama-tama, kita buka Google. Kemudian tuliskan Perchance AI. Lalu kita klik yang ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian kita akan menuliskan prom yang kita mau di kolom deskripsi. Young woman In White dress On the beach At sunset Full body Happy mood Lalu di menu art style-nya kita lihat banyak sekali pilihan art style yang namanya. Mulai dari Painted Animal Casual photo Cinematic 3D Disney Fantasy Menurut saya ini AI dengan pilihan art style terbanyak ya. Nanti kita bisa cobain satu-satu ya. Pertama kita coba yang ini dulu. Lalu di bagian shape kita pilih portrait Lalu kita generate Kita tunggu hasilnya. Nah ini hasil tampilan style animenya ya teman-teman. Keren ya. Kemudian untuk mendownloadnya kita klik icon love di pojok kiri bawah ini. Lalu klik save to your device. Lalu klik save to your device. Berikutnya kita ganti art style-nya ke casual photo. Kita buat dengan prom yang sama. Kita juga bisa atur efeknya ya. Dari bokeh, soft focus, dan lain-lain. Kemudian warna ada vibrant warm, cool, dan lain-lainnya. Dan shot-nya juga bisa diatur extreme close up height angle. Lalu kita generate Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Gimana? Keren ya. Sudah sesuai dengan prom ya teman-teman. Hanya saja tidak konsisten di aksesorisnya. Ada yang pakai kacamata hitam, ada yang tidak. Tetapi semua telah menggunakan dress putih. Dan di pantai. Sunset, ada yang jelas kelihatan, ada yang tidak tampak ya. Ini mungkin karena prompt-nya tidak detail ya. Coba kita perbaiki prompt-nya. Untuk prompt-nya kita edit sedikit ya teman-teman. Lalu coba kita generate sekali lagi untuk casual photo. Untuk shape-nya kita pilih tiga saja ya. Agar tidak terlalu lama generate-nya. Lalu kita generate. kita lihat hasilnya. Nah ini hasilnya. Sudah sesuai dengan prompt-nya ya teman-teman. rambut panjang, muda, sunset, dan dress putihnya ya. Di sini jika kita perhatikan, kalau kita gunakan style cinematic, ada tambahan genre ya teman-teman. Untuk casual photo, itu ada add shot, color, dan effect. Kalau di painted anime, itu hanya add style, dan effect. Kalau style cinematic, ada tambahan genre. Dan kita bisa pilih ya teman-teman. Ada adventure, epic fantasy, horror, dan lainnya. Oke, kita samakan prompt-nya. Lalu kita generate. Kita tunggu sebentar. Hasilnya sangat keren ya. Memang mantap ya ini. Untuk yang style cinematic ini sangat realistis ya. dan detail gambarnya lebih dapet teman-teman. Bagus gambarnya. Kita save dulu ya. Kemudian coba kita ganti shape-nya menjadi landscape. Banyak gambarnya kita buat tiga saja ya. Kemudian kita generate. Kita tunggu hasilnya. Wah, hasilnya sangat bagus ya teman-teman. semakin sore, semakin panas ini sepertinya. Awas, jaga mata ya. Nah, selanjutnya kita coba style yang lain ya teman-teman. Kita coba 3D Disney character. Lalu kita generate. Seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita coba lagi yang fantasy ya. Fantasy landscape aja. untuk settingan yang lain tetap. Lalu kita generate lagi. Seperti ini hasilnya. Bagus juga ya teman-teman. Itu adalah beberapa mode art style image generator yang kita coba dalam tutorial ini. Berikutnya kita coba untuk generate image to video dengan IA ini. Kita klik menu generate yang di atas ini ya teman-teman. setelah muncul tampilan seperti ini. Kita ketikkan di kolom ini image to video. Lalu setelah muncul tampilan halaman Google seperti ini. Kita pilih yang ketiga ini ya teman-teman. AI video generator. Kita klik. Muncul tampilan AI video generator seperti ini. Untuk generate-nya terdapat 4 model yaitu runway ML cling 1.5 minimax dan dream machine. Kita ambil contoh dengan model minimax. Lalu kita pilih image to video. Kita plot image. Lalu ambil image dari yang sudah kita generate tadi ya. Kita coba yang ini. Kita tulis promnya di sini. girl walking on the beach. Kemudian kita klik generate video. Kemudian kita tunggu hasilnya. Jadi memang untuk generate video baik dari text to video maupun image to video belum bisa di perchance.org ini teman-teman. mungkin beberapa waktu ke depan akan bisa dilakukan. Kita tunggu terus update dari AI ini ya. Demikian tutorial kali ini. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.